Oh boleh Pak Malikyo sudah send Mbak ini Iya terima kasih semua Ada seorang pendeta ya Yang cukup terkenal dari kalangan Kristen Bukan Pak, saya bukan pendeta Kamu jangan berenangkan diri Saya tahu saya ada, Anda ada seorang pendeta Siap, siap Yang memahim bahasa asli Original Bible, oke silahkan Iya Jadi Di dalam diskusi ini Ya memang Ada sesuatu pemaksaan Suatu narasi dipaksakan Seolah-olah sama Tapi saya tanggapi sedikit Apa kata Pak Heri Jadi Pak Heri kan Imannya Yesus bukan Bapak Sebenarnya dengan Kawan-kawan muslim itu 11-12 Sama, memahami Yesus Hanya utusa Bukan sang kreator itu Bukan prima kausa itu Sama sebenarnya Ya kan, karena Tuhan Yesus itu Dianggap sebagai Perwakilan saja Ya Bukan primernya Tapi sekundernya Jadi Tidak baik sih Kalau berdiskusi Modelnya sama Lalu Ini salah paham aja Sebenarnya Kawan-kawan muslim Dengan Pak Heri Sebenarnya sama Posisinya Karena menganggap Sama-sama Yesus Adalah utusan Lalu Kang Chan Sudah turun ya Tentang Kang Chan Tadi ya Bahwa nama Yotevafe Bukan nama Kita semua bisa Beranggapan demikian Tetapi Yang bersangkutan Berbicara apa Berkata apa Ya kan Seperti yang dikutip Di dalam Keluaran 3.15 Dia berkata disana Namaku Yotevafe Untuk Selama-lamanya Dan nama sebutannya Adalah Elohi Abraham Elohi Ishaq Elohi Yaakub Ya Itu Jadi disana ada My name Shemi Namaku Ya Jadi ada Namaku Ada sebutanku Jadi sangat jelas Ya Dan tegas Nah Jadi kita bisa Bisa semua Membuat suatu Narasi Begini-begini Tetapi Narasi kita Belum tentu Benar 100% Kalau tidak Sinkron Kalau tidak Simetris Ya semua Yang menjadi kunci Adalah Birman Tuhan Kembali semua Ke Birman Tuhan Lalu Bro Siapa yang terakhir tadi Yang pakai Kacamata Ya Ini dua hal Yang berbeda Yang tidak mungkin Dipaksakan Ya Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kan proper name Menurut Anda Di dalam Alkitab Di dalam Original Tekstnya Itu gak pernah Ada Anda temukan Allah Gak ada Yang Anda baca Tadi itu terjemahan Di dalam Originalnya Itu gelar Elohim Elohim Elohi Abraham Elohi Ishak Bukan Allah Abraham Dalam originalnya Itu Elohi Itu adalah Generic name Dan Kalau memang Mau dipadankan Ke Hebrew Di dalam Hebrew Tidak ada Kata Allah Yang lametnya Double L Yang ada Itu Allah L nya satu Tetapi Artinya negatif Allah di dalam Hebrew Ada Ya Jadi kata Kosa kata Allah Di dalam Hebrew Ada Tapi L nya satu Tidak L dua Itu Artinya negatif Ya Tidak perlulah Saya Lebih dalam lagi Tapi yang pasti Di sini bro Ya Ini dua hal yang berbeda Yang dipaksakan Dihubungkan Seolah-olah sama Padahal tidak sama Karena begini Tuhan itu pasti konsisten Tuhan tidak mungkin Pelintut-pelintut Ya Ketika dia berkata Namanya Adalah Yodhifave Untuk selama-lamanya Mau dia Memperkenalkan diri Kepada bangsa Manapun Tetapi itu namanya Tidak mungkin Tuhan Memperkenalkan namanya Ke bangsa Israel Yodhifave Lalu ke bangsa lain Ya Ke bangsa lain Allah Nah itu kan sesuatu yang Inkonsisten tuh Maka akan Menyatakan suatu Narasi Bahwa Tuhan ini Yang mana sih sebenarnya Ya kan Yang mana yang benar Kok disini Dia memperkenalkan Ini namanya Disini ini Memperkenalkan namanya Makanya Kesannya Tuhan itu Seperti mau mengadu domba Nanti jadinya Seperti itu kawan Tuhan itu konsisten Tidak mungkin Tuhan itu Inkonsisten Jadi ketika Dia sudah menyatakan Namanya Yodhifave Untuk selama-lamanya Ya itu namanya Tidak mungkin Berubah jadi Allah Nah jadi Saya harap sih Kawan-kawan Silahkan mengimani Nama Tuhan Anda Tidak perlu Menghubungkan Dengan hal ini Dalam keimanan Kekristenan Atau Torah Oke silahkan lanjut Tiga Tanggapi Danda pak Danda Dua kali Untuk Kristen dua kali Baru kembali Ke musim Dua kali Jadi ini waktunya Hirinyong Sebelum Hirinyong Menyampaikan Narasinya Ya Ada 57 di bawah Tolong Di follow ya Orang-orang yang ada Di atas ini Tukan daging Kencanak Ustadz Kacamata Pendeta Hirinyong Bang Al Dan Rayotektik Tolong di follow Karena mereka adalah Orang-orang berpotensi Ya Oke lanjut Tiga menit Kedua Masih di pihak Kristen Silahkan Pendeta Hirinyong Ambon Akhirnya Enggak bicara Saya lanjutkan Boleh pak Satu menit Berhak Anda melanjutkan Karena Saya berikan Dua kali Tiga-tiga menit Tapi karena Anda Tinggal menyambung Hanya diberikan Kesempatan Dua menit Oh siap Oke Tapi saya Mau Buktikan Boleh gak Dibesarkan Beliau masih Mungkin melanjutkan Dia masih sementara makan Ini Dia minta izin Tadi Oh siap Jadi iman Kekristianan Tuhan di dalam Kekristianan Maupun Yahudi Kalau ada Yahudi Yang menyangkal Bahwa Yutifave itu Bukan Is Itu kejahatan Loh Ya Di dalam Alkitab Sangat tegas Bahwa Yutifave Is Yutifave Is Is itu Diterjemahkan manusia Jendernya Maskulin Eh Maskulin ya Bukan feminim Itu jendernya Jadi Yutifave Is Milhama Yutifave Semo Itulah namanya Semo Itulah namanya His Yutifave Jadi Orang kalau Menyangkali Bahwa dia Tidak serupa Dengan penciptanya Ya itu Hak dia Tetapi tegas Di dalam Alkitab Yutifave Elohim Menciptakan manusia Itu seperti Gambar dan Rupanya Di dalam Iman Kekristenan Ya Itu tidak ada Suatu perbedaan Kecuali Kekristenan Yang hadir di Abad ketiga Keempat Dan sampai saat ini Masih ada Yang tidak sesuai Dengan Alkitab Nah itu Itu bermasalah Ya karena Memang di dalam Terjemahan Tidak ada Kejujuran Bahwa Tuhan Itu sama Dengan kita Gambar dan Rupanya Karena Dia menciptakan Manusia itu Menurut Gambar dan Rupanya Tidak ada Penyangkalan Di dalam Di dalam Torah Di dalam Tanah Tidak ada Penyangkalan Bahwa Yutifave itu Tidak punya rupa Tidak punya bentuk Tidak ada Justru tegas Yutifave Is Ya Oke Cukup Kira-kira Oke Selanjutnya Dua kali Tiga-tiga menit Dari pihak Islam Silahkan Bang Al Awal Ya Oke boleh Nanti Teman-teman Menambahin juga Boleh ya Oke yang pertama Saya mau Tanggapi dulu Dari Malikil ya Saya melihat Malikil Tidak Secara jelas Menyebutkan Siapa Tuhannya Ya Karena dia tadi Berbicara Tentang Yurah Sebut sekarang Boleh Sebentar Sebentar Malikil Nanti tanggapin Nanti tanggapi ya Tadi dia berbicara Tentang Yurah Fafi Kita tahu Yurah Fafi Itu adalah Tuhannya Orang-orang Yahudi Gitu ya Sedangkan Kristen Itu kan Yesus Itu dua hal yang berbeda Dari nama Dari konsep Itu dua hal berbeda Di dalam Taurat Dikatakan bahwa Tuhan bukan manusia Ya Dan Tuhan tidak berubah Jadi gak pernah Tuhan itu berubah-ubah Dia bukan manusia Islamalanya Dia bukan manusia Oke Kemudian juga Tadi mengenai Kata Yurah Fafi Itu Dia Klaim untuk mendukung Klaimnya Bahwa itu Maskulin Katanya Sebenarnya dalam bahasa Semitik Gender itu Diterapkan kepada Semua benda Semua Ciptaan Makhluk Contoh Matahari juga Maskulin Lemari juga Maskulin Jadi gak bisa Mendeskripsikan Mentang-mentang Yurah Fafi Maskulin Berarti dia adalah Manusia Gitu Gak Gak seperti itu Malikil Oke Kemudian saya ingin Jelaskan Bahwa Bahasa Ibrani Yang dipakai sekarang Itu bahasa Hebrew Bukan bahasa Ibrani Ibrani itu umum Tapi Hebrew Lebih tepatnya Hebrew itu baru Baru Dan jauh Setelah Musa Kemudian Musa tidak pernah Mengenal tanah Nabi Musa tidak pernah Mengenal tanah Kenapa? Karena Nabi Musa Gak pernah hidup di Palestine Gak pernah Dia hidupnya di Mesir Dan dia menggunakan Bahasa Mesir Bahasa Koptik Jadi Tidak Tidak menggunakan Huruf Hebrew Huruf Hebrew itu Baru lahir belakangan Jadi Torah yang ada sekarang itu Bukan Torah yang ada Pada Musa Apalagi dalam Ribad disebutkan Bahwa Musa sudah Membanting juga Torah itu Jadi siapa yang menulis Torah itu juga Gak jelas Jadi gak bisa Malikil Klaim Itulah Tuhannya Bangsa Israel Jauh Malikil Itu tanah itu Ditulis berapa 700 tahun setelah Kewafatan Musa Naskah aslinya Sampai sekarang Juga gak ada Jadi Boleh lah Itu jadikan referensi Boleh Tapi Anda tidak bisa Lantas mengklaim Itu sebuah kebenaran Anda harus belajar Lebih banyak Tentang Ancient Dan scripture Oke Itu Berapa tanggapan saya Tentang Malikil Jadi Silahkan Deskripsikan Menurut saya Merucut saja Tuhan Anda itu Siapa Yesus Oke Kapan munculnya Dimana Kemudian jelaskan juga Bagaimana dia bisa Berubah-ubah Dari sebelum Saat dia muncul Maupun setelah kebangkitan Kenapa dia berubah Sebelum dia menjadi FAP Gak jelas siapa Bentuknya Dan tidak diakui Orang Yahudi Orang Yahudi tidak kenal Lalu kemudian menjadi Yesus Dan seterusnya Nah ini tanggapan saya Silahkan Mungkin Bang Tukang Daging Mau nambahin Atau teman-teman yang lain Silahkan Oke Tiga menit kedua Lanjut Tukang Daging Ya makasih Terus kesempatannya Jadi Secara konseptual ya Baik Pak Pak Henry tadi Yang juga Bang Malikil ini Sebenarnya juga 11-12 gitu Ini saya ini Menyatukan Ones dengan Ini Terhitung Kalau Ada Tiga arah Disini Aku turun Pak Henry Sama-nya dimana Ya sama-sama Mengklaim Tuhannya itu Yang merujuk kepada Tuhan Bapak itu Yang ketua Walaupun berbeda Menyatakan Trinitas Mengatakan Yesus adalah Pribadi yang berbeda Dan juga Sebagai utusan Sementara Ones Mengatakannya Yesus itu Yesus itu adalah Bapak sendiri Secara Prinsipil Konsepnya masih Sama Yaitu Sama-sama Tuhan itu Berinkarnasi Menjadi Manusia Nah ini Yang sudah Disinggung juga Tadi Sama saya Dan juga Bang Hal Yaitu Konsepnya Pagan Kalau secara Etimologis Tadi kita Sudah Singgung di Awal Pagan itu Jejak-jejak Atributifnya Atau secara Simbolis Masih bisa Kita temukan Pada Yesaya 26-24 Itu tadi Yang mengatakan Tuhan mereka Adalah Gunung batu Gitu Dan juga Masmur Yang juga Disebutin Tadi Kemudian Ya Teman-teman Kristen Membantah Itu hanya Sebagai Metafor Tetapi Ini Sebenarnya Bermakna Secara Atributif Jejak-jejak Pagan Yang memang Terkorelasi Dengan Nama Yaitu Fafu Itu sendiri Ya Yang mana Memang Nama Itu Tidak Hanya Sekali Disebutkan Di dalam Bible Itu Tapi Menurut Alkitab LAI Hampir 6.000 Kali Disebutin Di Bible Itu Dan Itu Merujuk Kepada Nama Tuhan Cuman Cilakanya Para Ali Sejarah Baik Itu Secara Arkeologis Ya Maupun Inskripsi Sebenarnya Juga Terkorelasi Lagi Dengan Data-data Linguistik Nama Itu Merujuk Kepada Nama Dewa Pagan Begitu Misalnya Menurut Tadi Sudah Singgung Juga Karen Armstrong Dalam Dalam Bukunya Sejarah Tuhan Itu Sebenarnya Sering Kita Ulang Ulang Dan Juga Ada Teman-teman Dari Kristen Sendiri Misalnya Romualdo Mengangkat Nama Ini Yang Memang Berasal Dari Nama Dewa Pagan Menurut Karen Armstrong Dalam Buku Sejarah Tuhan Di Alaman 52 Nama Ini Adalah Nama Dewa Gunung Api Artinya Disana Nama Ini Dide Mitologi Dihilangkan Mitos-mitosnya Kemudian Dijadikan Nama Tuhannya Nabi Musa Dan Bani Israel Dan Itu Sebenarnya Ini Logis Ya Sudah Selesai Tiga Menit Kedua Sekarang Waktunya Malikil Amalak Oke Saya Mau menjawab Dua orang Kalau waktunya Tiga Menit Sepertinya Gak cukup Berarti Ganda Ganda Kalau bisa Sepuluh Menit Ganda Ganda Saya Mulai Dari Bro Ini Abang Al Jadi Tuhan Saya Itu Yesus Yesus Itu Yutifave Yasa Sama Halnya Jadi Yutifave Yasa Artinya Dibaca Tuhan Menyelamatkan Dibaca Begitu Sama Seperti Yutifave Jiri Yutifave Yang Melihat Atau Menyediakan Yutifave Rafa Yutifave Penyembuh Yutifave Nisi Panji Banyak Jadi Semua Yutifave Sama Dengan Yesus Itu Yehoshua Yutifave Yasa Karena Dia adalah Keselamatan Yutifave Roy Yutifave Ori Yutifave Kevot Tosenu Sikenu Sama Ya Itu Nah Tentang hal itu Saya rasa Tidak ada problem Di dalam Kekristenan Lalu Tentang Torah Katanya Sudah dibanting Itu yang dibanting Bukan Torah Dalam hal Yang Pentatuk Bukan Tetapi itu Dua lobatu Ya Tentang Sepuluh Hukum Bro Nah Kalau Anda Pun mengatakan Bahwa nama Yutifave Itu bukan Namanya Bahwa itu Sudah Terdistorsi Mana Torah Yang Anda Maksud Nah Itu loh Harusnya Ada Suatu Pembanding Untuk Menyatakan Klaim Anda Bahwa Yang Torah Dipegang oleh Yahudi Itu tidak Sama Harus Ada Jadi Kita tidak Boleh Mengeluarkan Suatu Narasi Yang Sifatnya Hanya Kesannya Seperti Dalam Tanda Kutip Memfitnah Tidak Ada Pembuktian Itu Tidak Baik Lalu Bro Tukan Daging Pagan Itu Apa Si Bro Pagan Itu Adalah Sesuatu Tindakan Yang Dilakukan Oleh Manusia Berharap Kepada Sesuatu Yang Bukan Tuhan Itu Pagan Karena Pagan Itu Dicetuskan Orang Yang Berharap Selain Kepada Tuhan Itu Yang Disebut Pagan Nah Esensinya Contoh Begini Anda Punya Jimat Lalu Anda Mempercayai Jimat Anda Itu Sanggup Menolong Anda Dari Kejadian Ini Kejadian Itu Itu Namanya Pagan Anda Berharap Lebih Anda Berpengharapan Kepada Sesuatu Yang Bukan Tuhan Itu Namanya Pagan Lalu Tentang Asal Usul Nama Yut Fafi Gini Mereka Menyebut Nama Yut Fafi Kalaupun Itu Dituduh Nama Yut Fafi Adalah Nama Dewa Kenaan Begini Manusia Itu Kan Semua Itu Lahir Dari Adam Adam Punya Keturunan Lalu Sampai Kepada Nuh Lalu Sampai Kepada Abraham Ya kan Nah Dari Nuh Ini Kan Pengetahuan Nama Logiknya Nama Yut Itu Sudah Ada Dinyatakan Di Jaman Hawa Adam Ada Dan Manusia Yang Orang Orang Kenaan Juga Adalah Keturunan Dari Adam Dan Hawa Dari Nuh Dari Kenaan Dari Ham Ya kan Itu Orang Orang Kenaan Itu Keturunan Dari Ham Dari Mana Mereka Punya Pengetahuan Karena Mereka Itu Anak Nuh Itu Logiknya Kesitu Jadi Bukan Tentang Nama Itu Made In Kenaan Bukan Nama Itu Sudah Turun Temurun Karena Manusia Manusia Itu Anak Dari Adam Dan Hawa Dan Nama Itu Sudah Diperdengarkan Di Jaman Adam Dan Hawa Nah Otomatis Secara Keterunan Secara Histori Akan Mewariskan Nama Itu Oh Nama Tuhan Ini Dioriskan Turun Temurun Sampai Kepada Israel Tetapi Tentang Umum Kawan Logiknya Itu Pengetahuan Umum Karena Di Jaman Adam Dan Hawa Tuhan Sudah Menyatakan Nama Itu Dan Adam Dan Hawa Di Kejadian 4 T1 Itu Pernama Kali Disebut Jadi Ketika Perempuan Itu Saya Bacakan Ya Ini Kejadian 4 T1 Jadi Wajar Logik Kalau Keturunan Adam Dan Hawa Mengetahui Nama Itu Ya Kejadian 4 T1 Kita Tidak Boleh Memandang Suatu Sejarah Hanya Karena Ditemukannya Nama Yutepape Disembah Dalam Bentuk Baal Di Kanaan No Karena Orang Orang Itu Juga Keturunan Adam Dan Hawa Juga Keturunan No Kemudian Manusia Itu Bersetubu Dengan Hawa Istrinya Dan Mengandunglah Perempuan Itu Lalu Melahirkan Kain Nih Anak Anak Pertama Adam Dan Hawa Maka Kata Perempuan Itu Aku Telah Mendapat Seorang Anak Laki-laki Dengan Pertolongan Yutepape Tapi Nama Yutepape Sudah Sudah Dikenal Manusia Dari Pertama Adam Dan Hawa Dan Itu Diturunkan Turun-temurun Pengetahuan Itu Jadi Bukan Sesuatu Yang Aneh Ketika Anda Menemukan Orang Kenaan Yang Juga Adalah Keturunan Adam Dan Hawa Mengenal Nama Itu Tetapi Ritualnya Penyembahannya Berbeda Menggunakan Media Kayu Menggunakan Media Batu Nah Itu Soal Pengenalan Nama Itu Logik Semua Manusia Adalah Keturunan Adam Dan Hawa Jadi Bukan Suatu Ukuran Anda Mengatakan Bahwa Nama Yutepape Itu Adalah Nama Dari Orang Kena No Tidak Begitu Lalu Apa Ya Iman Saya Saya Percaya Yesus Itu Adalah Yutepape Bapak Itu Sendiri Karena Gini Tuhan Itu Adalah Pencipta Dia Ketika Menciptakan Dia Itu Memelihara Memelihara Ciptaannya Dia Menjaga Ciptaannya Ketika Ciptaannya Jatuh Kedalam Dosa Jatuh Dia Sendiri Yang Menolong Itulah Tuhan Kami Yang Tidak Punya Satu Kali Pemahaman Yang Sifatnya Deisme Tuhan Kami Bukanlah Tuhan Deisme Yang Membiarkan Ciptaannya Itu Luntang Lantung Mencari Keselamatan Sendiri Tidak Seperti Itu Tuhan Kami Tuhan Yang Bertanggung Menjawab Yang Tidak Berpaham Deisme Masih Ada Waktu Lanjut Satu Menit Lagi Lalu Bro Kacamata Siapa Ini Namanya Saya Tidak Tahu Kita Tidak Bisa Menghubungkan Tentang Iman Anda Dengan Iman Kita Anda Silahkan Beriman Kepada Kitab Anda Habis Oke Lanjut Oke Tiga menit Pertama Siapa Yang Tampil Ini ada Radio Saya Boleh Dari Tadi Tiktok Ini Orang Berilmu Dari Tadi Berdiam Diri Ini Sebetulnya Moderator Tapi Tidak Bapak Sewaktu Waktu Saya Ambil Moderator Silahkan Radio Tiktok Tiga Menit Pertama Ya Terima Kasih Jadi Sebenarnya Ini Sedikit Kritik Sebenarnya Apa Yang Pemahaman Dalam Kekristina Itu Sebuah Konsep Yang Sangat Ambigu Baik Seperti Ini Semisal Ini Semisal Saja Apakah Yud Hed Waf He Itu Adalah Tuhan Akan Tetapi Kenapa Di Dalam Berbagai Teks Yang Ada Di Teks Teks Babel Itu Tidak Pernah Tertuliskan Itu Nama Nanti Akan Beralasan Jangan Sebut Ini Langsung Buka Saja Karena Karena Alasannya Oh Tidak Bisa Dituliskan Karena Jangan Sebut Nama Tuhan Sembarangan Oke Kita Iyakan Nah Kak Jika Demikian Artinya Babel Itu Bukanlah Kitab Suci Karena Sesuatu Yang Tidak Bisa Disebut Sembarangan Kok Di Kitab Yang Dikatakan Kitab Suci Sebuah Kitab Suci Tidak Dituliskan Yang Namanya Sembarangan Itu WC Atau Buku Buku Cerita Buku Buku Dongen Itulah Tidak Bisa Dituliskan Tetapi Kalau Ketika Itu Sebuah Klaim Bahwa Ini Adalah Holy Babel Katanya Kitab Suci Maka Harusnya Di Tempat Suci Itulah Tuhan Nama Tuhan Yang Tidak Yang Tidak Boleh Dituliskan Sembarangan Disitulah Tertulis Perkara Nanti Bacanya Lain Tetapi Harus Tertulis Oh Ada Di Kitab Kami Misalkan Di Indonesia Ada Terjemahan Yang Yod Hab Hab Itu Dituliskan Tapi Itu Tidak Standar Standarnya Tentunya Pada Manuskrip Manuskrip Yang Ada Misalkan Kodex Sinaitikus Kodex Vatikanus Tanah Ya Misalkan Terus Apalagi Torah Apalagi Ya kan Harusnya Itu Tertulis Itu Itulah Ambiguitas Yang Sangat Masif Menurut Saya Kenapa Karena Itu Tidak Menuliskan Di Dalam Kitab Susi Jadi Bisa Dikatakan Itu Sebuah Oke Oke Siapa yang Menemakan Itu dari saya Silahkan Saya Nambahin Oke Oke Saya Mohon maaf Izin Nambahin Karena Kolerasi Dengan Apa yang Disampaikan Malikil Malikil Jadi Saya Sedikit Berikan Pemahaman Pada Anda Zaman Musa Itu Teknologi Penulisan Itu Menggunakan Inskripsi Itu Masih Menggunakan Cave Writing Salah Satunya Makanya Nabi Musa Menerima Torah Dalam Loh Batu Karena Memang Zaman Cave Writing Dimana Naskah Ditulis Pada Batu Pada Saat Itu Nah Makanya Loh Batu Itu Yang Musa Menerima Torah Itu Dalam Untuk Loh Batu Itu Yang Saya Tanya Dan Torah Yang Dipegang Sekarang Itu Itu Bukan Loh Batu Itu Kertas Ya Kertas Itu Tradisinya Teknologi Zaman Cina Baru Ada Itu Di Atas Abad Keempat Itu Baru Kurang Lebih Bahkan Perkamen Saja Perkamen Atau Pepirus Itu Juga Masih Langkah Pada Awal Abad Pertama Masih Langkah Digunakan Jadi Kalau Anda Klaim Bahwa Torah Itu Torah Asli Tidak Benar Musa Menerima Itu Dalam Loh Batu Bukan Dalam Kertas Seperti Itu Satu Yang Kedua Tidak Menggunakan Tulisan Hebrew Torah Itu Tidak Menggunakan Hebrew Anda Belajar Lagi Torah Itu Urupnya Apa Tulisannya Itu Anda Sampai Sekarang Tidak Bisa Menjawab Apa Tulisan Yang Berada Di Loh Batu Tulisan Apa Itu Kalau Anda Bisa Jawab Itu Baru Bisa Anda Bantah Saya Dan Anda Boleh Klaim Ini Torah Yang Asli Oke Nah Jadi Itu Utara Dan Selatan Itu Jauh Sekali Dimana Musa Besar Di Mesir Sampai Sekarang Tidak Menggunakan Bahasa Hebrew Mesir Itu Menggunakan Arab Koptik Di Nah Jadi Itu Kemudian Tadi Anda Juga Tidak Menjelaskan Siapa Sebenarnya Konsep Tuhan Anda Katakan Tuhan Anda Yesus Sementara Juga Jodah Hefave Padahal Orang Yahudi Sendiri Tidak Mengakui Bahwa Yesus Itu Jodah Hefave Dimana Dalam Konsep Yahudi Tuhan Tidak Berubah Tidak Pernah Tuhan Menjelma Menjadi Manusia Itu Terbantahkan Pada Generasi Awal Para Murid Itu Orang Yahudi Dan Yesus Sendiri Juga Orang Yahudi Bagaimana Mungkin Dia Memiliki Konsep Bahwa Dia Adalah Tuhan Menjelma Menjadi Manusia Padahal Dalam Pengajar Bani Israel Nabi Nabi Sebelumnya Tidak Ada Tuhan Yang Menjelma Menjadi Manusia Jadi Anda Sebenarnya Berusia Menghindar Tidak Menjawab Pertanyaan Saya Jelaskan Bagaimana Konsep Perubahan Tuhan Itu Dari Jodah Hefave Lalu Berubah Menjadi Yesus Itu Yang Saya Tanya Ya Nah Mungkin Itu Tambahan Dari Saya Silahkan Mungkin Bang Kacamata Atau Teman Lain Menambahkan Membuat Dua Kali Ya Panjang Nanti Pak Waktunya Silahkan Malikin Ya Tukan Daging Setelah Ini Tukan Daging Nanti Setelah Ini Tukan Daging Jadi Begini Bro Yang Ini Saya Catat Loh Narasi Kawan Kawan Berdua Tuhan Yang Pertama Itu Bro Siapa Itu Tadi Bilang Tuhan Krisen Konsep Konsep Itu Apa Konsep Itu Wilayah Mainnya Wilayah Abstrak Ide Sesuatu Yang Belum Konkret Ya Belum Konkret Ya Hanya Berbasis Realita 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 Di dalam Isi Kepala Konsep Di dalam Pikiran Itu Konsep Nah Tuhan Krisen Bukan Konsep Tuhan Krisen Itu Konkret Realita Konkret Lalu Tidak Ada Nama Tuhan Loh Ini Yesaya Saya Buka Yesaya Pak Danci Saya Harap Dapat Waktu Lebih Karena Pertanyaannya Cukup Banyak Saya Bersedia Ditanya Tapi Kita Teratur Dan Dikasih Waktu Saya Menjawab Yesaya 42 Jadi Kita Bisa Saja Bernarasi Liar Berasumsi Liar Bisa Tetapi Semua Itu Tidak Ada Nilainya Kalau Alkitab Berbicara Lain Kalau Firman Tuhan Berbicara Lain Tidak Ada Nilainya Kawan Yesaya 42 8 Nah Disini Saya Sudah Buka Tadi Keluaran Tapi Saya Lebih Tegaskan Lagi Dengan Ayat Ini Bentar Bunyinya Kira-kira Begini Ani Yutefave Ya Shemi Artinya Ani Yutefave Who Shemi Aku Yutefave Aku Yutefave Itulah Namaku Shemi My name Shemi Itu Namanya Yutefave Lalu Menyebut Nama Tuhan Sembarangan Jadi Menyebut Nama Tuhan Dengan Sembarangan Maksudnya Begini Kenapa Tidak Diterjemahkan Karena Orang Itu Menghormati Nama Tuhan Jadi Ditulis Ada Kalau Israel Menggunakan Ketif Kere Ketif Itu Artinya Tertulis Kere Artinya Dibaca Kalau Tertulis Yutefave Itu Dibaca Oleh Orang-orang Yahudi Itu Adonai Hashem Elohim Sekalipun Itu Tertulis Yutefave Karena Untuk Apa Untuk Menghindari Penyebutan Nama Itu Dengan Sembarangan Kenapa Karena Nama Itu Kudus Nama Tuhan Itu Disanalah Tempat Orang Berlindung Itu Maksudnya Lalu Broal Media Batu Jadi Tentang Medianya Itu Tidak Masalah Kawan Media Penulisan Itu Tidak Masalah Yang Terpenting Itu Isinya Sama Tidak Dengan Yang Tertulis Di Batu Sama Enggak Dengan Autograf Jadi Kalau Hanya Mempermasalahkan Orisinil Dari Media Tidak Terlalu Ini Substansi Menurut Saya Yang Terpenting Itu Isinya Isinya Apa Sama Enggak Isinya Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Tuhan Atau Apa Yang Dituliskan Tuhan Langsung Dengan Jarinya Di Loh Batu Itu Dengan Yang Disalin Itu Sama Enggak Isinya Bunyinya Sama Enggak Nah Kalau Sama Kenapa Harus Dipermasalahkan Jadi Bukan Tentang Medianya Ini Tentang Isinya Kalau Saya Tanya Juga Demikian Contoh Contoh Quran Itu Ditulis Di tulang Belulang Mana Tulang Belulang Yang Olehnya Ditulis Itu Jadi Jadi Diskusinya Tidak Tidak Ada Poin Yang Mendidik Disitu Lalu Tuhan Berubah Jadi Manusia Di Dalam Alkitab Tidak Ada Tuhan Berubah Jadi Manusia Bro Yotevave Sebelum Inkarnasi Dia Sudah Is Is Yotevave Is Ini Ayatnya Literalnya Exodus 15 E3 Is Yotevave Is Jadi Definisi Inkarni Itu Bukan Ro Menjadi Daging Bukan Inkarni Itu Adalah Penyataan Diri Jadi Yotevave Yang Adalah Ruah Itu Menyatakan Dirinya Menyatakan Pribadinya Itu Definisi Dari Inkarni Saya Coba Kasih Contoh Begini Di Dalam Kolose 2 Ayat 1 Telo Ini Paulus Ini Perkataan Paulus Ini Ini Indonesia Insarki Menyatakan Diri Pribadinya Oke Kolose 2 Satu Menit Lagi Aduh Sedikit Lagi Pak Karena Aku Mau Supaya Kamu Tahu Beratnya Perjuangan Yang Kulakukan Untuk Kamu Dan Untuk Mereka Yang Di Lodifia Untuk Semuanya Yang Belum Mengenal Aku Pribadi Jadi Insarki Esensinya Adalah Menyatakan Dirinya Langsung Itu Nah Di Dalam Alkitab Tuhan Itu Roh Lalu Dia Menyatakan Dirinya Langsung Memperlihatkan Ini Loh Aku Mengkongkritkan Dirinya Ya Dari Yang Transcenden Mengimanenkan Dirinya Ini Loh Aku Akulah Pencipta Langit Dan Mumi Itu Yang Dimaksud Ensarki Bukan Berubah Berubah Begini Bro Definisi Kata Berubah Itu Adalah Sesuatu Sesuatu Yang Dari Keadaan A Menjadi Keadaan B Dipersaksikan Oleh Indrawi Sudah Selesai Oke Sebelum Ke pihak Muslim Saya Ingin Tak Dulu Ini 3 Juta Jupiter 3 Juta Jipper Apakah Ada Islam Atau Christian Bukan Saya Budi Aku Bang Billy Oh Ya Ya Sebesar Kamu Itu Ada Waktu Saudara Saudara Dari Kesempatan Ini Beri Kesempatan Dulu Boleh Dikit Aja Pak Dan Beri Kesempatan Dulu Di Jupiter Ini Oh Ya 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 Oke Silahkan Silahkan Supaya Supaya Kelop Ada Tiga Agama Yahudi Christian Islam Oke Silahkan 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 Billy Ya Masih Kemudian Oke Oke Silahkan Jadi yang pertama Kita harus Pahami Di dalam Torah Berkata Ataupun Di dalam kitab Para Nabi Berkata Tuhan bukan manusia Itu dulu Dasarnya Tuhan tidak mempunyai Bentuk bersama Untuk Bujasmani Itu yang penting Makanya Di dalam Semua Ayat-ayat itu Dikatakan Dari tengah-tengah Api Mendengar suara Tapi Satu rupa Pun tidak Gitu Satu wujud Tidak ada wujudnya Hashem itu Nah Ketika tadi Malik Menarasi Hashem Ismail Khamah Tuhan itu Pahlawan perang Apa sih maksudnya Disitu Nah Waktu Orang-orang Israel itu Berperang Melawan Amalek Semuanya Yang Menolong mereka Ialah Hashem Sebut pahlawan perang Bukan berarti Hashem itu Ikut perang Sebagai manusia Enggak Itu sebagai Misalnya tanganku Pelingaku Kakiku Itu aja Majas aja Bukan diartikan secara literal Jadi tidak segala sesuatu Di dalam Tanah itu Bisa diartikan secara literal Makanya Ada ulama-ulama Atau khakam Yahudi Yang menerangkan dengan jelas Cara untuk menggunakan Kata demi kata Gitu Nah Kalau Tuhan jadi manusia Memang gak pernah ada Tuhan pernah menjadi manusia Itu paling penting dulu Yang harus digas bawahi Soal tadi ada yang Menyatakan bahwa Yahweh itu adalah Berhala Wah itu jauh Yahweh itu sudah tertulis Dalam kejadian 2 Ayat 4 Nah Kejadian 2 Ayat 4 Di situ Nama pertama kali Nama Yahweh disebutin Setelah Langit dan bumi Setelah langit dan bumi Sudah jadi Maka Hashem Nah disitu ada Yahweh Disitu Jadi jauh sebelum Musa Nama Yahweh itu Ya berarti Zaman Adam Sudah di Sudah di Kasih tahu kepada Manusia pertama Yang bernama Adam Nah Yahweh itu Artinya apa sih Akronim dari Hayah Hove Vihye Apa artinya Dia yang dulu Dia yang sekarang Dia yang akan datang Maksudnya ialah Tuhan itu kekal Jadi Yahweh itu Bukan sebuah nama Seperti Agus Bambang Sunyoto Enggak Tapi adalah Sebuah arti Esensi Sifat Yang bisa Bisa pahami Dan sentuh Begitu Selanjut Saya boleh Lanjut Yang lain Oh iya Oke Atau kasih waktu saya Atau gimana Yang lain Yang lain Saya dipanggil Maliki Maliki Panance Oh iya Itu Dikasih waktu Siapa Bro Namamu Soalnya Ini Muslim Tiga menit Pertama Siapa Usad Kacamata Aku dulu Kacamata Dulu Tadi Tukang Daging Sudah Kacamata Allah 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 mengenakan Namanya Kepada Musa Sangat Tegas Dijelaskan Di An-Namal Ayat 9 Ya Musa Innahu An-Namal Lahul Azizul Hakim Anna An-Allahul Artinya Hai Musa Akulah Allah Anna Allah Gitu Jelas Dalam Al-Quran Jadi kami Dengan original Text kamu Jelas Disitu Allah mengenalkan Dirinya Dengan nama Allah Nah Begitupun Dengan original Text Daripada Yahudi Mengenalkan Allah mengenalkan Namanya Kepada Musa Pun Jelas Dengan namanya Yang tidak jelas Adalah ketika Dalam Bible Terjemahan Bahasa Melayu Dari Belanda Diterjemahkan Ke bahasa Melayu Lalu dari bahasa Melayu Terjemahkan Menjadi bahasa Indonesia Sehingga Ada nama Allah Disitu Padahal Dari naskah Naskah Tertua Mau itu Gulungan Laut Mati Kodek Patikanus Sinatikus Paspesita Pulgata Alipokodek Tidak Ada Nama Allah Itu dulu Hanya ada Diterjemahan Belanda Kemelayu Jadi Nama Tuhannya Orang Islam Sangat jelas Nama Tuhannya Orang Yahudi Pun sangat jelas Konsepnya Tuhan orang Islam Itu adalah Tauhid Ahad Konsepnya Tuhan orang Yahudi Adalah Ehad Sama-sama Satu Tidak pribadi Dan tidak dua Selanjutnya Saya menanggapi Tentang Perkataan Saudara Malikil Malak Tadi katanya Bapak itu adalah Yesus itu sendiri Nah ini saya yang setekankan Ini sangat jelas Menegaskan Bahwa konsep Dini disampaikan Malikil Malak Bapak ini adalah Yesus itu sendiri Ini konsepnya Santo Atau Nesius Yang diterapkan Di Konselinesia Tahun 325 Masehi Jadi Santo Atau Nasius Ini Dia meluruskan Apa namanya Bibel Ya gitu Ibaratnya Bahwa di Bibel Di Hohanas 1428 Bahwa Yesus mengatakan Dia tidak Sama dengan Bapaknya Bapak lebih besar Daripada Yesus Artinya Yesus itu Tidak setara Dengan Bapaknya Lalu oleh Bapak gereja Santo Atau Nasius ini Di konsil Indonesia 325 Bahwa Dikatakan disitu Di konsil Tersebut Yesus itu Setara dengan Bapak Bahkan Yesus itu Adalah Bapak Kalau menurut Malikil Malak Sekarang ini Padahal Di konsil Indonesia itu Pertama kali Awalnya Si Yesus Ditetapkan Sebagai Tuhan Padahal Bukan namanya Yesus pula Waktu itu Belum ada Nama Yesus Di konsil Indonesia Tahun 325 Masehi itu Jadi Isoa Atau sekarang Disebut Yesus Ditetapkan sebagai Jadi Tuhan Itu di konsil Indonesia 325 Masehi ini Ini yang disampaikan Oleh Malikil Malak Lalu Di Tahun 381 Baru Roh Kudus Ditetapkan sebagai Tuhan juga Baru di Konsil Kalsedon 451 Masehi Baru Yesus itu Dikatakan 100% Manusia 100% Ilahi Seperti konsepnya Hercules Setengah Dewa Setengah Manusia Pool Dewa Pool Manusia Jadi Ada Runutan Cerita Kapan Namanya Yesus ini Jadikan Tuhan Jelas Dari 325 Masehi Konsil Indonesia Lalu 381 Lalu 451 Ada pun Konsil Indonesia Ini Sendiri Bertentangan Dan melawan Daripada Bibel Itu sendiri Jelas Bibel Di Johannes 1428 Mengatakan Yesus tidak Setara dengan Bapak Tapi oleh Bapak-Bapak Gereja Yesus itu Dijadikan Tuhan Karena mengikuti Ajaran Paulus Dan dikatakan Setara Jadi dua poin Yang saya sampaikan Pertama Tuhan yang orang Islam Bernama Allah Dan Tuhan orang Yahudi Pun jelas memiliki namanya Saya itu tidak perlu sebutkan Karena disini ada Bang Billy Nah Orang Kristen Nama Tuhannya Siapa? Itu Kenapa Masukkan nama Allah Nama Yod-Pepa Yahweh Segala macam itu ini Kenapa tidak pakai Teos Sudah kita bahas Kemarin Asbabun Uzzul Kenapa nama Allah Masuk dalam Bibel Pada abad 17 Oleh Prastiscus Aferius Albert Aruil Dan segala macam Kemarin kita bahas Tuntas itu dengan Romualdo Nah ini Jadi jelas Sejarahnya kapan Yesus jadikan Tuhan Kira-kira Walaupun belum 3 menit Saya rasa Terimekan Pak Dancer Terima kasih 3 menit pertama telah Berakhir Sekarang 3 menit Kedua Dari pihak muslim Silahkan tukang daging Masih Pak Daging dulu ya Tadi disilah Waktunya Seganggaknya ada Empat poin nih Yang Mesti dibahas nih Sama Bang Malik Dan juga Bang Billy Sebentar Pak Daging kayaknya Kita berdua harus Luangkan waktu Kedepannya nanti Supaya bisa panjang Lebar Lanjut Insya Allah Pertama konsep Kita kunci Yang kedua Pagan Yang ketiga Timeline Nama itu tadi Ini sama dengan Bang Billy tadi Dan juga Meninggung sedikit Tentang penebusan dosa Yang pertama kita Bahas dulu Tentang konsep Kitab suci Konsep itu Maknanya adalah Gambaran utuh Pengertian utuh Misalnya rumah Ada atap Ada tiang Ada dinding Dan sebagainya Itu konsep Nah kalau ide Rumah itu Ada dalam Pikiran Otak seseorang Gambaran Rincinya itu Dalam otak orang Tapi dia belum wujud Itu ide Nah jadi Bicara tentang Konsep kitab suci Juga misalnya Itu Mesti kita Pahami dulu Poin penting Di sana adalah Originalitasnya Nah originalitas Tadi sudah singgung Juga sama Bang Al Yaitu terkait Tidak adanya Inskripsi Yang namanya Loh Batu Itu yang Bahkan juga Yang sejaman Manuskrip Atau apapun Itu Dengan Nabi Musa Yang kedua Memang juga Itu bisa kita A Pahami Dari Adanya Kenyataan Di dalam Bebel Ditulis Nabi Musa itu Meninggal Di ulangan 34 Nomor 5 Kalau gak salah Jadi jelas Bukan dia Yang menulis Kitab ulangan itu Artinya Ada orang lain Yang menuliskan Dan Poin penting Lagi disana Adalah Tidak ada Rekomendasi Dari Nabi Musa Untuk melanjutkan Tulisan itu Jadi Secara Originalitas Bermasalah Jadi Kalau kita Paham Konsep Artinya Misalnya Kita kasih contoh Tidak perlu lagi Kita tanyakan Mana Yang aslinya Begitu kan Poin penting Pertanyaan itu tadi Misalnya Konsep Waria Artias Wanita Pria Tidak perlu Kita Jejarkan Misalnya Dengan Ibu Megawati Kalau kita Paham Konsep Wanita Waria Itu adalah Wanita Palsu Bukan yang Asli Atau Misalnya Uang Palsu Uang Mainan Yang Tertulis Di sana Ada Tulisannya Uang Palsu Tidak perlu Kita Jejerin Untuk Membuktikan Bahwa Sedih Palsu Kalau Di sana Sudah ada Tulisannya Uang Palsu Uang Mainan Atau Contoh Yang Lainnya Surat Tugas Misalnya Tidak Perlu Kita Jejerin Lagi Kalau Di sana Tidak ada Kop Suratnya Atau Stempel Atau Tanda tangan Dari instansi Yang Terkait Jadi Kalau Kita Paham Konsepnya Jadi Sudah Jelas Kita Mengerti Bahwasannya Itu Tidak Layak Kita Sebut Sebagai Asli Dan Sebenarnya Kalau Bicara Tentang Kitab Suci Al-Quran Memang Hanya Menyinggung Bahwasannya Dalam Timeline Sejarah Ada Nabi Nabi Dan Kemudian Ada Kitab Suci Yang Mereka Bawa Kemudian Kitab Itu Dirubah-rubah Nah Jadi Tentang Sejarah Nabi-Nabi Itu Di masa Lalu Itu Yang Konsep Yang Kedua Tentang Pagan Konsep Pagan Itu Sendiri Secara Etimologis Tadi Sudah Kita Singgung Secara Istilah Pagan Itu Bermakna Penyembahan Berhala Nah Dari Berbagai Agama-agama Pagan Konsep Mereka Sama Seperti Tadi Tuhan Yang Transcendence Atau Yang Goib Itu Mewujud Menjelma Menjadi Sesuatu Yang Konkret Misalnya Peradaban Yunani Hellenisme Yunani Rumawi Kuno Ataupun Hindu Buddha Kengucu Tuhan Mereka Itu Bentuknya Ada Patung Dan Dipersonifikasi Jadi Sama Seperti Manusia Di Lingkungan Mereka Hidup Misalnya Kalau Yunani Kuno Dewa Dewanya Seperti Orang Yunani Atau Di India Seperti Orang India Di Cina Seperti Orang Cina Dewa Dewanya Jadi Begitu Dan Konsep Ini Sama Dengan Kristen Ada Patung Ada Juga Memang Ada Manusianya Itu Secara Konsep Oke Tiga Menit Kedua Telah Berakhir Ini Tugasnya Siapa Ini Yahudi Atau Kristen Saya Dulu Kayaknya Oke Malekil Karena Tunggal Ini Sendiri Ya Ini Tidak Bapak Yang Teratur Oke Jadi Bro Kacamata Kita Tidak Bisa Menghubungkan Dua Kitab Yang Berbeda Silahkan Anda Mengimani Allah Sebagai Tuhan Anda Kita Tidak Akan Ganggu Tapi Ketika Anda Mau Menghubung Hubungkan Itu Yang Menjadi Masalah Menjadi Perdebatan Itu Anda Mau Mencocok Melogikan Iman Anda Di Dalam Kitab Kami Itu Yang Menjadi Masalah Yang Menjadi Perdebatan Pemicu Perdebatan Yaitu Ya Kalau Anda Mau Bertanya Silahkan Bertanya Tentang Kekristenan Tidak Perlu Menghubungkan Karena Sampai Kapan Pun Tidak Akan Pernah Bisa Sinkron Nah Lalu Bro Osep Dia Mengutip Ayat Bilangan 23 Hanya Sepotong Lo Is El Ya Kan Tapi Tidak Dibaca Terus Menerus Itu Yang Dipermasalahkan Itu Apanya Is Nya Atau Karakternya Elohim Bukanlah Manusia Sehingga Ia Berdusta Bukan Anak Manusia Sehingga Dia Bertopat Jadi Disini Tentang Karakter Tentang Rupa Dan Gambar Rupa Dan Gambar Tidak Ada Sangkut Pautnya Dalam Hal Ini Karena Disini Bukan Menggunakan Kata Adam Bukan Menggunakan Kata Adam Tetapi Menggunakan Kata Is Lo Is Ya Berdusta Kenapa Tidak Ditukar Kenapa Di Anak Manusia Itu Tidak Dikatakan Is Kenapa Di Berdusta Itu Tidak Dikatakan Adam Kenapa Ada Nanti Kalau Memang Apa Kita Bahas Soal Itu Karena Ada Maksud Tuhan Disitu Jadi Yang Dipermasalahkan Itu Bukan Tentang Rupa Dan Gambar Tetapi Tentang Karakter Sifat Ya Ia Berdusta Ia Bertobat Itu Karakter Lalu Bro Osep Mengutip Di Dalam Ulangan Ulangan 4 12 Lalu Berfirman Laya Yuthefave Kepadamu Dari Tengah Tengah Api Suara Kata Kata Kamu Dengar Tetapi Suatu Temunah Tidak Kamu Lihat Hanya Ada Suara Jadi Tidak Melihat Temunah Rupa Bukan Berarti Tidak Punya Rupa Tidak Demikian Di Dalam Pemahamannya Contoh Nih Ya Kan Lalu Berfirman Laya Yuthefave Kepadamu Dari Tengah Tengah Api Suara Kata Kata Kamu Dengar Tetapi Suatu Temunah Tidak Kamu Lihat Hanya Ada Suara Nah Disini Kan Menggunakan Kata Temunah Ya Tidak Ada Rupa Temunah Tidak Ada Rupa Jadi Tidak Ada Rupa Bukan Berarti Tidak Tuhan Tidak Memiliki Rupa Memang Hanya Terdengar Suara Tetapi Tidak Ada Rupa Yang Terlihat Bukan Berarti Tuhan Tidak Punya Rupa Karena Di Ayat Yang Lain Contoh Di Bilangan 12 Ayat Berhadapan Aku Berbicara Dengan Dia Musa Terus Terang Bukan Dengan Teka Teki Dan Musa Memandang Temunah Yut 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 Bukan Dengan Teka Teki Lalu Apalagi Konsili Tadi Aduh Jadi Pak Konsili Itu Adalah Konspirasi Yang Anda Jelaskan Adalah Kebalikannya Justru Di Dalam Konsili Yesus Bukan Bapak Itu Loh Padahal Alkitab Berkata Yesus Itu Bapak Di Dalam Konsili Justru Terbalik Kebalikannya Konspirasi Jadi Konsili Itu Adalah Konspirasi Atas Alkitab Nah Itu Yang Kita Bahas Yang sering Saya Perangi Tritunggal Itu Karena Adalah Konspirasi Pengajaran Yang Tidak Biblikal Lalu Apalagi Soal Bang Al Saya Rasa Tentang Anda Mau Masuk Ke Wilayah Kritik Teks Anda Harus Punya Data Pembanding Untuk Mendukung Argumentasi Karena Tidak Baik Kalau Kita Bernarasi Lalu Tidak Ada Data Pembanding Jadi Orang Israel Di Zaman Musa Itu Menggunakan Paleo Hebrew Itu Bahasa Edenik Kenapa Bahasa Edenik Itu Sejak Zaman Dari Eber Itu Bahasa Hebrew Tetapi Penulisannya Yang Sekarang Hebrew Modern Kenapa Bahasa Edenik Logiknya Begini Semua Nama Dari Adam Dari Adam Kita Sampai Ke Abraham Dari Adam Sampai Ke Abraham Nama Nama Itu Hanya Punya Arti Ketika Di Dalam Hebrew Nama Nama Itu Tidak Ada Nilainya Kalau Dibawa Kedalam Arab Contohnya Kedalam Arab Apa Artinya Tidak Ada Jadi Ini Tentang Rahasia Tuhan Yang Tuhan Singkatkan Kepada Manusia Bahwa Tuhan Itu Bekerja Tidak Kosong Itu Ya Kan Semua Orang Tau Adam Itu Artinya Manusia Lalu Adam Itu Punya Anak Begini Sampai Ke Abraham Abraham Artinya Itu Habis Waktunya Cepat Sekali Ya Kalau Waktunya Yahudi Ya Karena Kita Yang Pada Cepis Agama Yahudi Islam Kristen Sekarang Waktunya Yahudi Silahkan 3 Juta Ini Ya Pertama Kita Harus Tahu Temuna Itu Bukan Bukan Rupa Tapi Likeness Kesamaan Kemiripan Nah Disini Malikil Blunder Temuna Jadi Kalau Untuk Tuhan Itu Berbentuk Tubuh Maka Dia Sementara Radio TikTok Radio TikTok Amur Datur Saya Makan Siang Sebentar Silahkan Diatur Radio TikTok Oke Siap Siap Lanjut Lanjut Bang Lanjut 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 Jadi untuk Harus dibedakan Tiga golongan Ya Kata dalam bahasa Ibrani Pertama Selem Demut Ada Tafnit Dan Ada Juga Apa Namanya Aku Lupa Lagi Tunggu Bentar Aku Cari Yusuf Fife To'ar To'ar Itu Jadi Kata Di dalam Alkitab Ada Ayat Yang Berbunyi Yusuf Ganteng Rupanya Tampeng Rupanya Itu Kata To'ar Bukan Selen Bukan Demut Bukan Temuna Tapi To'ar Nah Kalau Tuhan Itu Memberwujud Maka Bunyinya Harus To'ar Sesuai Kalau Malik Mau Teks Ibrani Nah Di dalam Tuhan Dari tengah-tengah Pih Engkau Mendengar Suara Tapi Suatu Kemiripan Sebenarnya Itu Yang Pas Karena Temuna Itu Artinya Likeness Likeness Dalam Bahasa Inggris Keserupan Atau Kemiripan Pun Tidak 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 Mirip Dengan Siapa Siapa Tidak Ada Yang Bisa Menyamakan Tuhan Dalam Soal Bentuk Tuhan Karena Tuhan Tidak Berbentuk Soal Tadi Tuhan Tidak Buat Itu Bukan Manusia Sehingga Ia Berdusta Memang Yang Bisa Berdusta Kan Bukan Kucing Bukan Kalelawar Yang Bisa Berdusta Itu Manusia Makanya Tuhan Bilang Tuhan Itu Bukan Manusia Karena Dia Bisa Berdusta Manusia Nah Belum Lagi Dikita Bisa Karya Itu Lebih Jelas Saya Baca Ini Ayatnya Dia Bukan Manusia Nah Di dalam Kitab Zakaria Zakaria Eh Hosea 11 Ayat 9 Aku Tidak Akan Melaksanakan Murkaku Yang Bernyala Itu Tidak Akan Membinaskan Engkau Efraim Sebab Aku Adalah IHWH Dan Bukan Manusia Yang Kudus Di Tengah Tengah Dan Aku Tidak Datang Untung Menghanguskan Jadi Tuhan Hasyim Itu Tidak Kita Ketahui Bentuknya Karena Membayangkan Bentuknya Saja Dosa Jangan Kata Begitu Orang Yahudi Ketika Dia Melihat Huruf IHWH Itu Kita Tidak Bisa Membayangkan Hurufnya Tidak Boleh Apalagi Menggambarkan Tuhan Di dalam Sebuah Gambaran Yang Kita Pikirkan Karena Tuhan Itu Bukan Manusia Dari Torah Dari Kitab Para Nabi Menyatakan Tuhan Itu Bukan Manusia Nah Kalau Tuhan Itu Manusia Maka Dia Memakai Kata Toar Untuk Fisik Dikatakan Yosef Ganteng Penampilannya Toar Bentuk Form Nah Itu Beda Kalau Temuna Adalah Likeness Jadi Soal Mesti Cek Lagi Jadi Konsep Ketuhanan Dalam Judaism Tuhan Itu Tidak Memiliki Bentuk Bersama Tubuh Jasmani Dan Kekudusannya Tidak Bisa Disamakan Dengan Siapapun Lanjut Saya Tangan Anggapi Oh Bengal Silahkan Bengal Sekarang Giliran Muslim Saya Tangan Anggapi Dulu Ya Oke Jadi Gini Mengenai Malikil Tadi Yang Mengatakan Bahwa Ini Adalah Sesuatu Dipaksakan Saya Meluruskan Malikil Bukan Sesuatu Dipaksakan Dalam Islam Menyebut Yesus Itu Adalah Isa Dalam Bahasa Arab Itu Sama Setara Hanya Perbedaan Bahasa Dan Foneting Jadi Karena Nama Nabi Isa Itu Disebut Dalam Al-Quran Makanya Kami Membahasnya Jadi Bukan Memaksakannya Nah Hanya Saja Kami Membahasnya Tentu Mengambil Dari Sisi Bagaimana Pengajaran Yesus Itu Sendiri Atau Nabi Isa Bukan Bagaimana Pengajaran Versi Paulus Atau Bahkan Balik Lagi Kebelakang Seperti Versi Malikil Yang Saya Lihat Itu Ambigu Gitu 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 Padahal Itu Dua Hal Yang Bertentangan Sama Sekali Gitu Gak Match Tadi Kambili Udah Menjelaskan Nah Jadi Kemudian Juga Dari Sisi Sariah Dari Sisi Pengajaran Apa Yang Diajarkan Yesus Itu Ada Di Dalam Al-Quran Contohnya Misalnya Dia Mengajarkan Sembahlah Tuhan Yang Esa Dengarlah Wai Israel Tuhan Kita Esa Sembahlah Dengan Sepenuh Hati Segenap Jiwa Segenap Kekuatan Itu Sejalan Dengan Al-Quran Bahwa Konsepnya Adalah Tauhid Nah Tetapi Apakah Yesus Mengajarkan Bahwa Dia Berubah Rubah Malikil Harusnya Bertanya Dimana Yesus Mengatakan Dirinya Yodhe Fave Dimana Yesus Mengatakan Tuhan Itu Berubah Juga Ada Wujudnya Sebelum Yesus Itu Pada Zaman Bani Israel Tapi Malikil Tidak Menjawab Hal Itu Dia Malah Lari Kemana Mana Saya Malah Bingung Nah Jadi Kita Ada Dasarnya Sedangkan Dengan Kang Billy Tadi Ada Irisannya Kalau Dari Sisi Konsep Bahwa Tuhan Tidak Serupa Itu Adalah Nama Sifat A Dari Sisi Sifat A Oke Kalau Dari Sisi Itu Kita Ada Irisan Yang Masih Ketemu Nah Tapi Dengan Malikil Itu Bertolak Belakang Sama Sekali Yang Pertama Sariahnya Yang Mana Yang Dipakai Nah Jadi Itu Dari Saya Saya Melihat Bahwa Kalau Berubah Seperti Itu Bukan Disebut Nasrani Tapi Itu Modalism Berubah Bentuk Karena Kata Malikil Tadi Inkarnasi Inkarnasi Itu Perwujudan Tuhan Dalam Bentuk Dewa Itu Disebut Inkarnasi Atau Manusia Yang Hibrid Separuh Tuhan Separuh Dewa Kayak Gitu Malikil Nah Ini Tambah Satu Menit Saya Ambil Ali Sedikit Satu Menit Itu Coba Dibaca Di Tawarih Satu Tawarih Dua 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 Tetapi Siapa Yang Mampu Mendirikan Suatu Rumah Bagi Dia Sedangkan Langit Bahkan Langit Yang Mengatasi Segala Langit Pun Tidak Dapat Memuat Dia Dan Siapakah Aku Ini Sehingga Aku Hendak Mendirikan Suatu Rumah Bagi Dia Kecuali Hanya Sebagai Tempat Untuk Membakar Korban Di Hadapannya Itu Itu Yang Pesan Dari Satu Tawar Jadi Menurut Salomo Hal Yang Tidak Mungkin Tuhan Mengecil Karena Kebesarannya Tuhan Di Dalam Pengajaran Salomo Adalah Langit Yang Mengatasi Segala Langit Pun Tidak Dapat Memuat Dia Oke Ini Satu Menit Saya Ambil Ali Yang Tadi Silahkan Dari Muslim Siapa lagi Bukan Dari Christian Malikil Langsung Dari Christian Silahkan Bang Malikil Bang Al Apa Saya Mau Tanggapi Bang Al Osef Dengan Ini Jadi Begini Bro Inkarnasi Itu Bukan Menjelma Menyatakan Diri Dari Yang Tidak Nyata Menjadi Nyata Dari Yang Transzenden Menjadi Imanen Itu Saya Kan Kasih Contoh Tuh Di Dalam Kolose 2 Ayat 1 Jadi Rasul Paulus Berkata Orang Yang Belum Mengenal Aku Secara Pribadi Pribadi Disitu Diterjemahkan Dari Ensarki Tidak 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 Begitu Inkarni Bukan Begitu Inkarni Itu Menyatakan Dirinya Dirinya Itu Hadir Langsung Di Hadapan Orang Yang Mempertanyakannya Di Hadapan Orang Yang Mencarinya Itu Inkarni Menyatakan Diri Tuhan Yang Transzenden Itu Menyatakan Diri Ini Saya Itu Yang Dimaksud Dengan Inkarni Jadi inkarni itu Bukan yang seperti anda pahami Dalam teori-teori pagan itu Itu bukan berdemikian Memang ala dewa-dewa pagan Yang pernah yang pernah inkarni Bisa gak dibuktikan? Ada gak dewa pagan yang inkarni? Semua itu kan mitologi Lalu apalagi Bro radio Osep tadi ya To'ar To'ar itu berbicara tentang bentuk yang spesifik Jadi bentuknya ganteng Nah itu bahasanya To'ar Jadi Temuna itu bukan To'ar Temuna itu lebih Lebih kepada bentuk Bentuk gambar Gambar yang punya bentuk Tapi To'ar tentang bentuk itu Dan gambar itu ganteng atau tidak Nah itu To'ar menuju ke situ Jadi levelnya tidak seperti itu Jadi Temuna Kan anda membawa Anda membawa lalu Di dalam contoh ya Di dalam ulangan tadi kan anda bilang Tidak ada rupa Kamu baca disitu Temuna sebagai rupa Tetapi ketika dibilangan Kamu tidak baca itu rupa Baca itu adalah likeness Jadi begini Kalau memang itu likeness Kemiripan Kemiripan apa? Kemiripan itu kan harus ada objeknya Kemiripan itu harus ada objeknya Kalau gak ada objeknya Tidak mungkin disebut kemiripan Nah Walaupun Sebentar Osep Jadi Musa itu melihat Melihat Temuna Temuna Tuhan Rupa Tuhan Nah kalau anda yang bertanya Di mana rupa Tuhan itu Ya rupa Tuhan itu seperti manusia Contoh ya di Hezgiel Tuhan memperlihatkan kemuliaannya Kemuliaan Yutifaveh Dinyatakan Dinampakkan kepada Hezgiel Seperti apa Hezgiel? Seperti apa Hezgiel melihat kemuliaan Yutifaveh? Seperti rupa manusia Di Hezgiel 1 ayat 26 sampai 28 Kenapa? Karena memang Tuhan itu Rupa dan gambarnya sama seperti kita Olehnya kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Parah parah Tuhan gak sama manusia Tuhan bukan manusia ada ayatnya Jangan dipotonglah Bilangan 23 ayat 19 Yang dipermasalahkan itu bukan rupa Bukan gambar Yang dipermasalahkan itu karakter Memang rupa dan gambar bisa berdustah Yang berdustah yang berbicara Yang berbicara karakter itu sifat Ya sifat Santailah Osep Jadi dipermasalahkan di kejadian Bilangan 23 ayat 19 Itu karakter berdustah Berdustah Bertobat Itu karakter Ya saya kasih contoh ya Kalau orang sudah almarhum Gak ada rohnya Itu kan gambar Kita jangan bicara daging ya Itu kan gambar yang punya rupa Orang yang kalau almarhum Bisa gak dia berbuat dosa? Bisa gak dia berdustah? Kan udah mati Jadi tentang rupa Itu tidak ada sangkut pautnya Dengan karakter Karakter ya karakter Ya kalau rupa Rupa dan gambar Itu adalah bentuk Nah itu Baik roh Maupun Yang konkret daging Gitu Jadi Janganlah menarasikan sesuatu Apa ya Seperti orang yang Ini kawan Tidak boleh Jadi kita harus ada suatu edukasi juga Dalam hal ini Lalu Tadi masih banyak waktu saya pak Takutnya saya habis waktunya Sudah selesai Oh sudah selesai ya silahkan Habis persis Oke Sekarang Bang Billy Sekarang boleh saya Mau bertanya Nanti Nanti dulu Nanti dulu Nanti Jangan tanya Saya makan dulu Saya makan dulu Terusin dulu dah Saya makan dulu ya Oke terusin Kalau begitu kita Ke Yang pihak muslim Silahkan Oke Pak radio Boleh saya Ya Dan C Kayaknya ini kan Agak banyak Tuh Saya bingung Menjawabnya Soalnya saya Mencatat Banyak nih Ya tapi Malik Kan sudah 6 menit tadi Bukan Bukan Saya masih 5 menit Iya betul Betul Kalau bisa Kawan-kawan Satu aja yang mau Ditanyakan ke saya Satu orang Satu Jangan dua Oh jadi gini Gini aja Gini aja ya Gini 3 menit Malik 3 menit Tukang daging 3 menit Kacamata 3 menit Malik Jadi Boleh Boleh Kalau begitu Disilangkan Supaya saya langsung Merespon orang Boleh Langsung respon Ini Yahudi Dibang baktum Iya termasuk Yahudi Pak radio Oke ini Iya ini Ini ibu Siapa ini Bung Kencana Ya Silahkan Bung Kencana 3 menit Bung Kencana Silahkan Halo Jangan cuma Tanya Kalau tanya Sebentar Ya Ibu Membahas Menjabarkan Juga ada Pertanyaan Jadi Dalam Konsep Orang Kristian Mereka Mereka Itu Mempercayai Begitu Jadi Yang saya Pertanyakan Di setiap Permainan Itu Pasti Ada Hukum Ya Ada Yang Tertulis Ya Seperti Main Bola Kan Ada Tata Tertib Jadi Sebagaimana Kalian Yakini Bahwa Tuhan Kalian Tunjukkan Kepada Saya Bagaimana Tentu Mengatur Kehidupan Ini Di Dalam Berumah Tangga Adakah Tertulis Bagaimana Tata Tertib Mengenai Berumah Tangga Dalam Aturan Kristen Kalau Memang Tuhan Tentu Dia Menurunkan Manusia Dan Juga Menurunkan Hukum Hukum Ya Hukum Karena Bagaimanapun Ngotot Kalian Mengkari Apa Perkataan Yesus Jadi Disini Saya Tidak Perlu Data Karena Tetap Saja Kalian Mengkari Sepertimana Perkataan Yesus Selalu Mengkari Ya Disini Saya Pertanya Kalau Memang Benar Tuhan Itu Yesus Tolong Katakan Kepada Saya Apa Peraturan Yang Dibawa Yesus Bahkan Dia Turun Ke Dunia Ini Karena Kelebihan Kalian Maka Yakin Kalian Masuk Surga Kelebihan Kalian Mengingkar Yesus Satu Menelajang Yesus Wah Mentumbalkan Yesus Tiga Mengutuk Yesus Empat Dimana Letak Pengabdian Kalian Kepada Yesus Sebenarnya Sehingga Kalian Merasa Dijami Masuk Surga Saya Rasa Perkataan Saya Ini Sudah Cukup Dipahami Tolong Karena Ini Selalu Saja Kalau Mendata Mereka Pintar Tetapi Saya Penasaran Apa Sebenarnya Yang Diajarkan Yesus Dari Ketua Mengenai Kehidupan Yang Permasalahan Dalam Dunia Ini Terlalu Banyak Dan Apa Solusi Yang Diberikan Yesus Untuk Menyelesaikan Masalah Masalah Di Dunia Ini Satu Hanya Tidak Tidak Bagaimana Mulai Pernikahan Sampai Bagaimana Kristen Di dalam Ajaran Yesus Diajarkan Oke Sudah Cukup Ya Bukan Tidak 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 Ya Saya Ya Nanti Ini Biar Bang Malikil Tidak Tidak Terjawab Semua Jadi Tidak Sekarang Bang Malikil Tidak Menit Silahkan Ibu Bertanya Sudah Lari Dari Ini Tapi Saya Jawab Aja Ya Jadi Begini Ibu Yang Diinginkan Tuhan Ya Kepada Manusia Manusia Itu Setia Dan Berbuat Baik Karena Kasih Itu Hukum Dasar Surga Di Dalam Dunia Ini Tidak Ada Yang Olehnya Orang Bisa Menyatakan Bersalah Kasih Itu Itu Yang Diinginkan Tuhan Makanya Tuhan Yesus Mengajarkan Jadikanlah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Ya Saya Kasih Contoh Ya Tuhan Itu Setia Contoh Kalau Dianalogikan Dalam Perkahwinan Tuhan Itu Tetap Setia Sekalipun Israel Itu Pemberontah Bersina Secara Rohani Tuhan Tetap Setia Tuhan Tidak Mencari Bangsa Lain Sebagai Pengganti Yang Olehnya Israel Sudah Bersina Secara Rohani Tuhan Tetap Setia Nah Itu Yang Tuhan Sedang Ajarkan Hei Manusia Belajarlah Kepadaku Sekalipun Kamu Itu Penjahat Melunjang Ya Aku Tetap Setia Kepadamu Itu Yang Sedang Tuhan Ajarkan Loh Kepada Kita Jadi Tentang Kesetiaan Dan Kasih Dan Percaya Kepadanya Itu Lanjut Aja Pak Ibu 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 Pakai Aturan Ibu Ibu Pakai Aturan Ibu Ibu Pakai Aturan Ibu Ibu Atau Ibu Mohon Maaf Saya Turunkan Ibu Ya Yang Baik Oke Yang Tidak Pakai Aturan Saya Tegas Muslim Maupun Kristen Ya Bang Alban Mohon Maaf Itu Di Mute Anunya Mik Dimut Anda Tidak Bisa Dimut Mik Anda Tidak Bisa Dimut Atau Anda Saya Turunkan Kalau Mik Anda Tidak Dimut Oke Oke Ya Silahkan Untuk Berikutnya Muslim Berikutnya Bang Al Atau Tukang Daging Atau Kacamata Silahkan Mudator Yahudi Yahudi Bang Billy Masih Sudah Siap Oh Yahudi Lagi Makan Oke Masih Makan Silahkan Tukang Daging Oke Oke Silahkan Ya Memang Terlalu Bagel Cok Tukang Daging Silahkan Makasih Banyak Tema Tadi Kita Kalau saya Menanggapi Tadi Yang Tentang Timeline Nama Tuhan Itu sendiri Diklaim Tuhannya Musa Ibrahim Bahkan Adam Sudah Dikenal Namanya Yahweh Atau Yihwa Atau Yehufah Atau Yehufah Begitu Tapi Sebenarnya Apa Namanya Klaim Ini Masih Klaim Teologi Ansih Kalau Hanya Kita Tracking Asal Usul Nama Itu Berdasarkan Klaim Teologi Ansih Maka Sama Saja Memang Seperti Klaim Teologis Yang Lain Misalnya Hindu Dia Mengklaim Brahma Adalah Sang Pencipta Menciptakan Alam Semesta Ini Di Timeline Sejarah Ini Pada Sang Pencipta Dan Di Dalam Hindu Yang Dia Sebut Sebagai Tuhan Sang Pencipta Itu Adalah Brahma Kalau Di Yunani Kuno Dewa Dewa Orang Yang Mempercaya Dewa Dewa Yunani Kuno Itu Sang Pencipta Itu Namanya Dewa Protogonos Atau Di Mesir Kuno Dewa Ra Gitu Jadi Kalau Hanya Berdasarkan Klaim Teologis Ya Itu Masing Masing Tuhan Masing Sesuai Kepercayaan Masing Masing Begitu Cuman Tadi Sudah Kita Singgung Juga Tentang Klaim Itu Harusnya Juga Berdasarkan Kepada Keotentikan Keorisinalitasan Karena Karena Memang Secara Akademis Data Data Itu Data Yang Orisinil Data Yang Masih Bersumber Dari Tangan Pertama Seharusnya Yang Kita Jadikan Acuan Ya Kalau Bermasalah Tidak Perlu Kita Jadikan Acuan Atau Perdoman Untuk Melanjutkan Cerita Tentang Nama Tuhan Yaitu Fave Itu Tadi Nah Itu Yang Yang Kedua Nama Ini Menurut Banyak Sejarah Nama Itu Terkait Dengan Nama Dewa Pagan Begitu Jadi Di luar Klaim Teologis Dari Penelitian Sejarah Misalnya Karen Armstrong Dalam Sejarah Tuhan Di Alaman 52 Dia Sebutkan Itu Adalah Nama Dewa Kanan Atau Sumeria Kuno Dari Nama Dewa Gunung Api Nah Banyak Data-data Sejarah Seperti Ini Termasuk Di situs Aret Sibiri Di Israel Itu Yang Menurut Mereka Ini Penelitian Terbaru Nama Yaitu Fave Ini Berasal Dari Dewa Kanan Begitu Bahkan Juga Kalau Kita Komparasi Konfirmasi Dengan Data-data Sejarah Lain Itu Relate Nyambung Semua Termasuk Dari Asal-usul Etimologis Asal-usul Kata Dari Pagan Itu Sendiri Yang Terkorelasi Memang Juga Menggunakan Atribut-atribut Gunung Itu Tadi Yang Di awal Juga Sudah Agak Banyak Waktu Kita Mengulas Itu Tadi Begitu Oke Terima kasih Daging Jadi Bang Tugang Daging Tetap Pada Pendidianya Bahwasanya YHWH Itu Masih Terkait Dengan Berhala Silahkan Bang Malik Oke Kalau Menanggapi Setelah ini Baru Penanggapi Ya Silahkan Jadi Gini loh Bro Kalau Soal Tentang Yoteva V Itu Dikenal Orang Kanaan Itu Logik Karena Orang Kanaan Juga Adalah Keturunan Dari Adam Dan Awah Kan Tadi Sudah Saya Jelaskan Jadi Pengetahuan Tentang Nama Ini Logiknya Itu Pasti Diwariskan Turun Temurung Kecuali Orang Kanaan Itu Alien Bukan Keturunan Adam Dan Hawah Bisa Anda Membenarkan Bahwa Yoteva V Itu Made In Kanaan Bisa Tetapi Kalau Selama Orang Kanaan Itu Adalah Keturunan Adam Dan Hawah Dan No Itu Tidak Akan Menjadi Masalah Lalu Anda Bertanya Tentang Autograf Jadi Autograf Itu Sudah Tidak Ada Bahkan Di Dalam Autograf Kawan Kawan Juga Tidak Ada Kan Kur'an Katanya Ditulis Dalam Tulang Belulang Mana Autograf Ada Tidak Tulang Belulang Nah Klaim Abadi Contoh Seperti Ini Ada Suku Maya Berkata Tuhan Kami Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Tetapi Tuhannya Tidak Pernah Nongol Nah Itu Namanya Klaim Abadi Nah Kalau Ala Israel Yotevave Apakah Dia Tidak Pernah Menyatakan Dirinya Wah Itu Ketika Orang Israel Ada Historinya Kawan Jadi Tidak Akan Bisa Dikatakan Yotevave Itu Klaim Karena Dia Ini loh Saya Dia Menyertai Israel Bukti Israel Sampai Detik Ini Masih Eksis Ya Kan Nah Jadi Saya rasa Tentang Argumentasi Anda Tidak Dipahami Tidak Dibaringi Dengan Logik Ya Dalam Logik Bahwa Tuhan Itu Yang Benar Adalah Tuhan Yang Bisa Menyatakan Diri Nah Dalam Hal Ini Kalau Kita Saya Tidak Perlu Sebutlah Tuhan Mana Yang Tidak Pernah Menyatakan Yaitu Tuhan Israel Yutif Hafe Nah Dia Yang Menyatakan Diri Dia Yang Menyelamatkan Manusia Itu Banyak Sekali Itu Aja Bro Oke Terima Kasih Sekarang Bang Al Silahkan Bang Al Oke Saya Mau Meluruskan Apa Ke Apa Ya Ini Kesalahan Malikil Tegas Malikil Itu Salah Sesuatu Yang Tidak Dia Menyatakan Tadi Tidak Menyatakan Diri Itu Tidak Benar Dalam Al-Quran Allah Menyatakan Dirinya Dengan Tegas Akulah Allah Tidak Ada Tuhan Selain Aku Sembah Aku Itu Tegas Nah Kalau Klaim Malikil Tadi Tuhan Harus Terlihat Nah Itu Tadi Sudah Dibantah Sama Kang Billy Bahwa Di Dalam Taurat Sekalipun Tuhan Itu Tidak Terlihat Dalam Islam Yang Namanya Tidak Terlihat Bagaimana Mungkin Mau Dideskripsikan Ya Kita Ini Akal Terbatas Kita Bisa Hanya Mendeskripsikan Apa Yang Kita Lihat Saja Malikil Makanya Punca Tersesatnya Manusia Itu Adalah Ketika Mereka Berusaha Mendeskripsikan Tuhan Itu Sesuai Dengan Asumsi Asumsi Dan Hayalan Dia Seperti Orang Pagan Itu Nah Lalu Anda Katakan Bahwa Yorhevave Adalah Yesus Makanya Tadi Saya Tanya Anda Tidak Jawab Bagaimana Ceritanya Yesus Itu Adalah Yorhevave Itu Pertanyaan Saya Dari Awal Tadi Tapi Malikil Lagi Tidak Menjawab Hanya Klaim Saja Bahwa Yorhevave Adalah Yesus Itu Klaim Sekarang Jelaskan Klaim Ini Karena Ini Kolerasinya Yesus Dulu Sudah Muncul Depan Abraham Dia Kayak Gitu Pumisan Jenggotan Pakai Kain Puning Misalnya Seperti Itu Kan Itu Lebih Maksudnya Seperti Itu Dijelaskan Malikil Kolerasinya Yorhevave Itu Adalah Yesus Itu Maksud Saya Nah Kemudian Mendukung Tentang Ensen Tadi Purba Oke Jadi Begini Kalau Dalam Islam Kita Yakin Bahwa Allah Itu Menggunakan Satu Bahasa Yaitu Bahasa Arab Kenapa Karena Dalam Al-Quran Disitu Baik Dialog Adam Dengan Allah Dialog Allah Dengan Nuh Dalam Maupun Kepada Sulaiman Abraham Dan Lain Bahkan Sampai Nabi Muhammad Itu Menggunakan Bahasa Arab Jadi Bahasa Arab Itu Adalah Bahasa Jazira Bahasa Induk Ini Dukung Dalam Sebuah Hadis Yang Dijelaskan Bahwa Sem Abul Arab Ham Abul Habsi Dan Yafid Abul Rum Jadi Semetik Jazirah Itu Adalah Induknya Arab Ada pun Bahasa Bahasa Di Dalam Jazirah Arab Itu Dengan Menggunakan Logat Yang Berbeda Itu Salah Satunya Adalah Ibrani Disebut Juga Dengan Semetik Disitu Ada Logat Misalnya Koptik Ibrani Kan Aneid Feniki Cukup Bang Al Jadi Tadi Bang Malikil Ada Yang Belum Dijawab Dari Bang Al Cuma Mungkin Jangan Konsentrasi Fokus Pada Yang Akhir Akhir Dulu Karena Di Depan Tadi Ada Yang Dijawab Kenapa Anda Menyamakan Yesus Dengan Yod He Ba He Itu Silahkan Oke Besarkan Layar Saya Pak Dan Ini Ya Di Dalam Yesus Mengakui Dirinya Yod He Ba Ini Memang Kalau Di Dalam Bahasa Indonesia Terjemahan Elahi Tidak Akan Ketemukan Bro Karena Semua Diterjemahkan Bukan Diterjemahkan Dipahasakan Tuhan Ya Di Dalam Matius Matius 4 Ayat 7 Matius 4 Ayat 7 Fayomer Elay Biswa Tunggu Bukan Perjanjian Baru Bahasa Yunani Dalam Bahasa Yunani Sebentar Dululah Bang Bili Nanti Habis Ini Bang Bili Ada Waktunya Oke Jadi Gini Ya Bahasa Yunani Itu Yang Koine Dengan Yang Yunani Sekarang Itu Berbeda Kalau Di Dalam Bahasa Yunani Dulu Ya Itu Ada Transliterasi Jadi Transliterasi Itu Bukan Terjemahan Ya Kawan Kawan Beda Transliterasi Adalah Padanan Huruf Ibrani Contoh Ke Yunani Itu Apa Padanan Hurufnya Huruf yang Sama Itu Namanya Transliterasi Kalau Translate Itu Terjemahan Terjemahan Nah Disini Tuhan Yesus Ini Dikatakan Yothevave Dia mengaku Yothevave Ini Saya bawa Terjemahannya Ya Yesus Berkata Ini Yesus Dicobai Oleh Ibris Yesus Berkata Kepadanya Ada Pula tertulis Jangan Engkau Mencobai Yothevave Alamu Itu Kalau Anda Mau Minta Mana Yesus Mengaku Yothevave Ini Oke Nah Lalu Apalagi Ya Tentang Kabang Al Jadi Dari Tadi Pertanyaannya Itu Nah Di Dalam Yunani Itu Semua Itu Dibahasakan Kurios Mau Manusia Mau Tuhan Itu Dibahasakan Semua Kurios Tidak Ada Transliterasinya Kecuali Yang Yunani Koine Nah Iao Nah itu Transliterasi Dari Yothevave Itu Iao Tetapi Tidak Digunakan Lagi Dan Itu Diganti Semua Menjadi Kurios Kurios Memang Salah Itu Membuat Kabur Nama Membuat Nama Itu Terdistorsi Secara Makna Itu Itu Salah Itu Yang Sedang Saya Lakukan Untuk Mengembalikan Itu Supaya Manusia Itu Mengenal Nama Tuhan Siapa Namanya Begitu Kira-kira Lanjut Oke Terima Kasih Sekarang Karena Bang Billy Sudah Selesai Makan Kita Kasih Waktu Lima Menit Untuk Lebih Karena Tadi Waktunya Banyak Yang Di Ikhlaskan Silahkan Bang Billy Jika Masih Menggunakan Data Malikil Amalek Silahkan Bang Malikil Saya Masih Positif Besar Malikil Tadi Rada Blunder Sebenarnya Dia Memakai Kitab Berendian Baru Tapi Pakai Ibrani Gak Ada Tekster Kuno Kalian Itu Berendian Baru Itu Bahasa Yunani Apa Kodex Fatikanus Abad Keempat Dan Abad Kelima Ya Itu Yang Yang Tekst Asli Kalian Kok Kalian Tiba Tiba Pakai Ibrani Gak Gak Boleh Gak Sepadan Gak Apple Nah Soal Transliterasi Transliterasi Apa sih Artinya Menurut KPBI Artinya Ialah Penterjemahan Itu Salah Lagi Artinya Transliterasi Artinya Penyalinan Dengan Penggantian Huruf Dari Abad Yang Satu Ke Ajab Yang Lain Apa Artinya Diterjemahkan Hurufnya Dari Bahasa Ibrani Ke Bahasa Yunani Itu Namanya Penterjemahan Sama Aja Jadi Tolong Dibetulkan Dulu Apa Tata Bahasanya Pemahamannya Soal Tadi The Most Famous Yang Paling Terkenal Di Antara Orang Kristen Mengklaim Tuhan Menjadi Manusia Adalah Kejadian 18 Ketika Abraham Bertemu Dengan Tuhan Ketika Tuhan Bertemu Dengan Abraham Disitu Kan Fyar Jadi Bukan Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Itu Salah Terjemahan Juga Tapi Muncul Tuhan Muncul Kepada Abraham Apa Yang Muncul Apakah Benar Tuhan Semua Kita Lihat Pertama Kata Tuhan Muncul Kepada Abraham Bukan Disitu Di Fasa 15 Jadi 15 Disitu Tuhan Muncul Kepada Abraham Dalam Bentuk Apa Para Hakam Atau Para Ulama Yang Belajar Korah Lebih Dari Malik Mengajarkan Kami Memberitahu Kami Sehingga Ayat Satu Dengan Tidak Bertabrakan Bahwa Tuhan Itu Tidak Memiliki Bentuk Tubu Jasmani Bahwa Tuhan Itu Bukan Berbentuk Rupa Mereka Memberitahu Kepada Kira Informasinya Yang Dilihat Mereka Adalah Hadirat Tuhan Kemuliaan Hadirat Tuhan Apa Itu Dalam Bentuknya Sekhina Divine Present Atau Hadirat Ilahi Bentuknya Apa Bentuknya Adalah Cahaya Cahaya Yang Dilihat Oleh Para Nabi Begitu Tuhan Tidak Pernah Menampakkan Wujud Seperti Daging Seperti Manusia Tidak Yang Dilihat Nabi Nabi Itu Adalah Sekhina Atau Kalau Apa Di Diwujudkan Berbentuk Terang Divine Present Bukan Tuhannya Itu Karena Begini Ada Cerita Di Zaman Roma Kaisar Hadrian Berkata Kepada Rabin Natan Rabin Natan Tunjukkanlah Tuhan Kau Melihat Tuhan Saya Oke Sini Keluar Kau Lihat Matahari Itu Sang Raja Raja Nengok Waduh Saya Bisa Saya Melihat Matahari Itu Baru Makhluk Ciptaan Tuhan Kau Tidak Bisa Melihat Apalagi Kau Melihat Tuhan Begitu Begitu Dasyatnya Matahari Ciptaan Tuhan Apalagi Melihat Tuhan Mati Makanya Di dalam Torah Dikatakan Musa Ingin Melihat Kemuliaan Tuhan Tuhan Tidak Ada Yang bisa Melihat Ku Bisa Hidup Mati Lanjut Tuhan Tuhan Bang Maliki Jadi Masih Ada Bang Kacamata Bang Kacamata Bang Kacamata Oke Bang Kacamata Rupanya Jauh Dari Perangkat Ini Saya Tambahkan Dikit Ini Waktunya Masih Panjang Tapi Sedikit Saya Baca Ulang Lagi 2 Tawarih 2 Itu Salomo sudah mengatakan Tetapi siapa yang mampu Mendirikan suatu rumah bagi dia Sedangkan langit Bahkan langit yang mengatasi langit pun Tidak dapat memuat dia Kok tiba-tiba Bisa menjadi Mengecil menempati bumi Silahkan Bang Ano Oke saya Ini nanti dulu Oh iya Silahkan Setelah ini Jadi begini Transliterasi dengan terjemahan Itu dua hal yang berbeda Iyau Iyau itu Adalah transliterasi Jadi contoh ini Dicarikan padanannya ke dalam Yunani Apa? Di dalam Yunani Tidak ada Iyot Yang ada Iyotah Maka ditulis I Di dalam Yunani tidak ada H tidak ada Tidak ada huruf H dalam Yunani Dalam Yunani itu Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, seta, eta, theta, iota, kapa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, roh, sigma, tau, epsilon, pi, ci, psi, omega Nah karena tidak ada Yot, he, fa, fe, he, fa, fe itu tidak ada Jadi dituliskan Jadi dituliskan al, alem, alfa, dan omega Atau alem dan taf Jadi dibaca Iyau Nah ini Kalau ditransliterasi Itu bukan kurios Harusnya Dicarikan apa hurufnya Adonai Di dalam Yunani A itu apa? Oh A ada Ada alfa Nah ditulis alfa Lalu D di dalam Yunani apa? Ada dilmah Oh di dalam Yunani ada dua Ada omrikon, omikron, omikron, dan omega Nah itu namanya transliterasi Tapi kenapa ditulis kurios? Kenapa? Menjadi kah Menjadi kapah Nah itu terjemahan Itu translate namanya Terjemahan Translate dengan transliterasi Itu dua hal yang berbeda Yot, he, fa, fe, itu transliterasinya Iyau Ini semua huruf empat ini Nggak ada di dalam bahasa Yunani Yotnya nggak ada He-nya nggak ada Wangnya nggak ada Jadi ditulis I Jadi yot itu diganti dengan I Lalu He, waw, he Itu diganti dengan alfa dan omega Maka dibaca Iyau Begitu Jadi harus tahulah bro Nah tentang temona itu Saya rasa Bro hanya Menggunakan suatu Narasi-narasi yang Tidak-tidak Mencidik ya Karena temona itu Berbicara bentuk Bahkan Apa Tabut perjanjian itu Pernah juga dibahasakan temona Jadi temona itu Esensinya sesuatu yang Berbentuk Yang punya rupa Itu temona Sesuatu yang berbentuk Yang punya rupa Makanya Juga diartikan dalam Kemiripan Kemiripan itu Kalau tidak ada bentuk Tidak akan bisa Orang membangun suatu bahasa Oh kemiripan Kemiripan dengan apa Kalau tidak punya wujud Kemiripan apa Kalau tidak punya bentuk Kalau tidak punya gambar Nah itu Jadi logik bahasanya Harus bisa sampai ke situ Supaya nyambung diskusi kita Silahkan bro lanjut Oke Silahkan ini Bang Kacamata Masih Resign Oke sementara Kita ke Pak Tukang Daging Tukang Daging dulu Tukang Iya Tukang Daging Tukang Daging Kacamata Bro Kacamata Ada yang mau Di Komentari Atau Oke siap 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 Ya silahkan Sebentar Bang Al ya Selesai ini Bang Al Oke Jadi saya tadi itu Menguatkan pernyataan Daripada Bang 3 juta Jiper Jadi Kalau kita berbicara Sejarah penulisan Bibel itu sendiri Berawal dari Tanah Yaitu Torah Nepeim Kutupim Dalam bahasa Ibrani Lalu Diterjemahkan ke Sapwa Ginta Khususnya Torahnya Toranya saja Mada Abad Sumpat Oleh Raja Tolmi Dan oleh Orang-orang Yahudi Atau Rabi-Rabi Yahudi Lalu dari Sapwa Ginta itu Menjadi Perjanjian Lama Berbahasa Latin Dari perjanjian lama itu Baru dia ke Perjanjian baru Berbahasa Latin Jadi Itu sejarah penulisan Bibel Jadi kalau tadi Upama Malekil Malak Menyampaikan perjanjian baru Dalam bahasa Ibrani Tentu Tidak sesuai Dengan sejarah penulisan Bibel itu sendiri Itu Penguatan saya Untuk Bang 3 juta Jiper Selanjutnya Masih saya Konsentrasi kepada Penekanan kata dari Malekil Malak Bahwa Bapak itu adalah Yesus Bapak itu adalah Yesus Jelas Ini adalah konsep Ketuhanan Paulus Jadi Yesus dikatakan Tuhan Lalu di konsil Indonesia 325 tadi itu Oleh Santo Atanius tadi itu Bahwa Yesus adalah Bapak Jadi Yesus dan Bapak itu Dijadikan setara Jadikan setara Agar Seolah-olah Tuhannya adalah satu Jadi ketika dia di langit Disebut Bapak Ketika dia turun ke bumi Disebut sebagai Yesus Yesus Jadi Pirman Pirman dan Allah itu Tidak terpisahkan Satu adanya Kesitu arahnya Jadi sangat jelas Masih kembali ke konsil Indonesia 325 Masih itu ketika Yesus ditetapkan jadi Tuhan Di saat itu belum ada roh kudus Jadi Yesus itu Adalah Bapak Bapak adalah Yesus Dan itu Dibantah oleh Bible itu sendiri Dibantah oleh Bible itu sendiri Di Filipi 2 Ayat 6 sampai 8 Saya bacakan Filipi 2 Ayat 6 Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah Dan lebih lucunya lagi Lagi-lagi Bible-nya Bible-nya Indonesia Ini masih nama Allah Tadi sudah saya tegaskan Tadi ke Pak Malikil Naskah-naskah kudus Dari gulungan laut mati Kodek Patikanus Sinatikus Pesita Pulgata Tidak ada satupun Nama Allah Apalagi kita bicara konsil Indonesia Tapi Bible-nya Indonesia Dari bahasa Melayu Bawa-bawa nama Allah Harusnya Yang walaupun dalam rupa Teos Atau Elohim Atau Tuhan Tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan Artinya Jelas perkataan Yesus Tidak pernah menganggap dirinya Sama dengan Tuhan Atau dengan Father Atau dengan Bapaknya Oke Terima kasih Sudah cukup loh Ditegaskan lagi Ditegaskan lagi di Yohanes 14 Satu menit Satu detik Satu detik Oke Yohanes 14 28 Sebab Bapak lebih besar Daripada aku Jadi tidak ada satupun Perkataan Yesus Dia menyatakan diri Setara dengan Bapak Ataupun dia Tuhan Oke Terima kasih Iya Oke terima kasih Nanti jangan diborong semua Oke Silahkan Oke Besarkan layar saya Pak Jadi Pak Kacamata ya Kalau Atanasius yang Anda sebut Itu justru Mengatakan Yesus bukan Bapak Jadi Apa yang Bapak ketahui Itu salah Jadi Bapak harus banyak Baca lagi tentang konsili itu Konsili itu Bentuknya Esensinya adalah Konspirasi Atas ayat Alkitab Itu Esensi dari konsili Konsili Nikea Konsili Dan lain-lain Itu ya Jadi jangan dibalik-balik dong Pak Karena begini Di dalam konsili Credonya begini hasilnya Homo Ousius Tuhan Bapak Setara dengan Tuhan Anak Tuhan Bapak Setara dengan Tuhan Rokudus Itu setara Bukan hirarki Itu Pak Jadi Saya kasih tau aja Supaya Bapak tidak Salah-salah Memahami Jadi Atanasius Arius Itu semua pahamnya Itu paham konspirasi Bertentangan dengan Alkitab Tritunggal Mau Triteos Mau Unitarian Sahih Yobah Itu adalah paham-paham Yang menyamatakan Kristen Tetapi tidak sesuai Alkitab Nah Lalu nama Allah Jadi bahasa itu Tidak beragama Pak Sebelum Muhammad lahir Kata Allah sudah dipakai Orang-orang kekristenan di Arab Bahkan jauh sebelum Ayahnya Muhammad lahir Bahkan jauh sebelum Kakeknya Muhammad lahir Itu sudah dipakai Kata Allah Nah Kata Allah itu dipakai Dalam keadaan beragam Orang Contoh ya Orang Kristen Menggunakan itu Sebagai generik Orang Kurais Itu menggunakan sebagai Proponim Eh sorry Bukan proponim Sebagai generik juga Karena Allah Alanya Orang Kurais Yang tertinggi Itu namanya Hubal Jadi Allah itu Adalah konotasi Untuk sesembahan Nah Allah itu Pak Bukan made in Arab Allah itu adalah Aramisasi Dari Allah Jadi kalau di dalam Aramaik itu Allah apa Ya Allah Dibawa ke Arab Itu jadi Allah Alaha Itu bentuknya Alaha Untuk Tuhan Yang benar Alaha Untuk Tuhan Yang tidak benar Jadi di dalam Konotik Aramaik Itu ada Pengklasifikasian Alaha Itu untuk Tuhan Yang benar Alaha Itu sebutan Untuk Tuhan Yang tidak benar Alaha Alaha Nah itu dua hal itu Itu di dalam Apa Gaya bahasa Esrangela Kalau dalam Esrangela Kan Aramaik itu Ada beberapa Pak Yang saya bawa itu Esrangela Nah tentang Bapak Bapak itu bukan Okmum Pak Bapak itu adalah Sebutan bagi Sang Okmum Ya contoh ya Pak Iblis itu disebut Bapak kenapa Iblis disebut Bapak Karena dari Dari Iblis lah Sumber segala Kejahatan Kebohongan itu Dari Iblis Makanya Iblis disebut Bapak segala Dusta Artinya Dari Iblis Iblis itu Sumber kejahatan Kejahatan itu Berasal dari Iblis Nah Abraham Dari Iblis disebut Bapak kenapa Karena dari Abraham Sumber hadir Bangsa-bangsa yang besar Nah Yesus Krisus disebut Bapak Kenapa Karena dia sumber Keselamatan Saya kasih contoh nih Di dalam Genesis 45 Ayat 8 Kejadian 45 Habis waktu Waktunya Habis Oke siap Oke Arti saya rasa Sudah ditangkap ya S Boleh setangkap Nanti dulu Nanti dulu Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Mohon maaf Anda persiapkan saja Dengan data-data lagi Untuk nanti Gilirannya Silahkan ya Ya Bang Al Silahkan Bang Al Oke oke Saya mau bantah Malikil ya Yang pertama Tentang kata Allah Kata Allah Kata Malikil tadi Dari bahasa Arming Alaha Ya Atau dan lain-lain itu Itu nggak benar Itu nggak sama Alaha Itu masih Tidak Merupakan nama Ya Itu masih gelar Sedangkan Allah Itu proper name Nama ya Ismuzad Kata Allah ya Saya sudah diskusi Dengan Romualdo Sekalipun ya Beliau nggak bisa Menunjukkan Inskripsi Kata Allah Yang digunakan Sebelum adanya Al-Quran Itu nggak ada Malikil Jadi kamu jangan Merasa lebih Hebat gitu Ya Kalau kamu memang Bilang kata Allah Sudah digunakan Oleh orang terdahulu Kitab terdahulu Sebelum adanya Al-Quran Kamu tunjukkan Inskripsinya Jangan pakai claim Ya Saya tunggu Tunjukkan inskripsinya Karena saya punya Semua inskripsi Yang sebelum Islam Yang mirip-mirip Dengan kata Allah Tapi tidak ada Satupun yang sama Dengan kata Allah Oke clear Itu satu ya Karena Allah itu adalah Ismuzad Proper name Sesembahannya Umat Islam Nah Kalau di kitab-kitab lain Apakah Tuhannya juga Allah Kalau saya tegaskan Tuhannya Allah Permasalahannya adalah Kitab Anda Tidak menggunakan Bahasa yang asli Bibel itu Itu menggunakan Bahasa Greek Tidak mungkin ada Kata Allah Dalam bahasa Greek Yang ada hanya Teos Oke Nah Kemudian Tentang asal-usul Bibel Ya Saya singgung sedikit Bibel Anda yang paling awal apa Markus Markus Tidak ada Menjelaskan bahwa Dia diperintah oleh Yesus menulis Injil atau gospel Tidak ada gitu Bahkan Yang penulis-penulis Markus sendiri pun Itu komunitas Yang menisbatkan Kepada Markus Tetapi tidak berani Mengatakan ini adalah Dari Markus Itu tidak berani Dan naskahnya Abar keempat Baru ada Itu abar keempat Ya Di Yunani sana Oke Itu Jadi kemudian Tentang Bibel sudah Jadi kemudian Tadi tentang Kebingungan Malikil Tentang siapa Tuhannya Jadi dia bilang Ini adalah gelar Ini adalah Apa Istilah Ya Tapi yang jelas Siapa Tuhannya Tidak jelas Dia Yesus apa Yurhevave Ya Tapi Tuhannya itu berubah-ubah Padahal di dalam Injil sendiri Atau dalam gospel sendiri Itu ada jelas Dalam Johannes 5.30 Ya dijelaskan bahwa Tuhan lebih tinggi dari Bapak Ya Apa Aku lebih tinggi dari Bapak Dalam Deuteronomi juga Dikatakan seperti itu Tuhan hanya satu Di langit dan di bumi Yaitu Allah Atau Kalau dalam orang Yahudi Mengatakan Yurhevave Dalam Markus juga Dikatakan seperti itu Sema Israel Semballah satu-satunya Tuhan yang Esa Kalau Yesus mengatakan Satu-satunya Tuhan yang Esa Satu-satunya Tuhan yang benar Berarti itu menunjukkan bahwa Dia bukan Tuhan Dan mengenal Aku yang dia utus Ya Itu dalam Markus 28.30 Dengarlah wahai Israel Tuhan kita Esa Katakan seperti itu Atau di ayam lain Dikatakan Untuk mendapatkan hidup yang kekal Kamu harus mengenal Allah Satu-satunya Tuhan yang Esa Dan mengenal Aku yang dia utus Jadi kalau dikatakan Allah satu-satunya Tuhan yang Esa Dan Yesus yang dia utus Itu berarti ada Pemisahan antara Allah Dengan Yesus Sedangkan Malikil mengatakan Bapak adalah Yesus Yesus adalah Bapak Atau Yesus adalah Yerhevafe Itu sangat Tidak sesuai Dengan kitabia Dengan gospel itu sendiri Malikil Yesus berkata Oke Lanjut lanjut Ya tinggal sedikit selesaikan Yesus berkata Silahkan Pak Oke Ya terima kasih Bapak Bang Al ya Bapak Bang Al ya